Intro Selama masa pandemi COVID-19, banyak buruh di Kabupaten Serang terpaksa dirumahkan atau di PHK oleh perusahaan. Sebagai bentuk simpati, Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Sekabupaten Serang membagikan bantuan kepada buruh yang terkena PHK. Pembagian bantuan ini dilakukan untuk meringankan beban ekonomi para buruh yang sudah tidak lagi bekerja. Bantuan yang diberikan kepada mantan buruh ini merupakan hasil sumbangan secara sukarela dari anggota Serikat Pekerja dan buruh yang masih aktif bekerja. Bantuan yang diberikan bukanlah bentuk uang, namun bantuan berupa bibit ikan leleh dan juga mesin steam yang diharapkan bisa digunakan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kegiatan ini, mereka juga menggelar kegiatan berupa sosialisasi penerapan protokol kesehatan saat bekerja di masa pandemi COVID-19. Menyalurkan mungkin tadi dari aliansi menyalurkan ke masing-masing pederasi, masing-masing satu steam, sebanyak delapan pederasi berarti ada delapan steam yang memang kita salurkan. Ada ember masing-masing empat, untuk masing-masing pederasi empat ember dan lelenya sesuai dengan kapasitas embernya beserta bibit tanamannya. Kedepan, pihaknya berencana akan terus mengupayakan dan membantu para buruh yang terkena PHK, serta terus mendorong kegiatan tersebut secara rutin. Aril Maranus dan Arumuhilmi melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten.